Hai guys, tahukah kamu, selain memilih jurusan berdasarkan minat, ternyata kamu juga bisa memilih jurusan berdasarkan potensi di masa depan lho? Dengan memilih jurusan yang tepat, bisa dipastikan kamu akan mendapatkan kesempatan berkarir dengan income yang lumayan besar. Kira-kira jurusan apa saja sih yang berpotensi melahirkan lulusan dengan gaji yang besar? Let's check this out. 1. Teknik perminyakan Jurusan teknik perminyakan memang salah satu jurusan yang paling dikenal memiliki masa depan yang cerah. Kondisi pasar perminyakan yang terus meningkat, membuat jurusan ini sangat dicari. Tak hanya di Indonesia saja, jurusan perminyakan rupanya juga sangat dicari di luar negeri. Sehingga rata-rata dari mereka akan mendapatkan gaji mulai dari 10 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. 2. Fisika Jurusan fisika rupanya juga menjadi salah satu jurusan yang paling banyak diminati oleh banyak orang. Jurusan ini nantinya akan melahirkan para peneliti yang luar biasa. Untuk itu lulusan fisika sangat dicari di berbagai sektor baik di Indonesia maupun di manca negara dengan income mulai dari 9 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. 3. Ilmu komputer Teknologi yang semakin berkembang membuat jurusan yang satu ini sangat diburu oleh banyak instansi maupun perusahaan. Permintaan pasar akan teknologi yang semakin berkembang membuat peluang masuk di jurusan ini sangat menjanjikan dengan gaji mulai dari 10 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. 4. Teknik Kimia Meskipun jurusan teknik kimia adalah salah satu jurusan yang terbilang sulit, jurusan ini rupanya akan menghasilkan para insinyur yang sangat berpotensi. Lulusan ini sangatlah populer lo di bidang sains, untuk itu lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan di berbagai perusahaan dan mendapatkan gaji yang besar lo, mulai dari 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. 5. Ekonomi Siapa sih yang tak kenal dengan jurusan ekonomi? Jurusan ekonomi adalah jurusan yang bisa dibilang tak lekang oleh zaman, jurusan yang satu ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor perusahaan. Jika kamu berhasil sebagai seorang peneliti dan bisa melakukan analisa data, maka dijamin kamu akan mendapatkan gaji yang sangat besar mulai dari 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. 6. Teknologi Informasi Hampir sama dengan ilmu komputer, jurusan teknologi informasi adalah jurusan yang juga sangat menguntungkan, lulusan jurusan teknologi informasi ini akan mempermudah kamu dalam membuka pintu pekerjaan, lulusan jurusan ini diperkirakan akan menghasilkan income mulai dari 10 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. 7. Desain Game Game merupakan salah satu hal yang paling dicari di era sekarang ini, maka dari itu, desain game sangat dibutuhkan di dalam industri, tak heran, tingginya minat di dalam game ini akan membuat para lulusan game ini memiliki gaji hingga 30 juta rupiah. 8. Teknik Mesin Jurusan teknik yang satu ini memang tak bisa diragukan lagi, jurusan teknik mesin merupakan salah satu jurusan yang sangat dibutuhkan di masa depan, banyaknya perusahaan otomotif dan industri akan membuka peluang besar bagi para lulusan teknik mesin, maka, mereka pun juga akan mendapatkan gaji yang sangat besar mulai dari 9 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. 9. Teknik Sipil Pembangunan industri, jalan raya, bandara, dan sektor publik terus digalakkan, inilah yang membuka peluang para lulusan teknik sipil mendapatkan kesempatan untuk terus berkarya, tak heran, saking dibutuhkannya jurusan ini membuat jurusan ini digaji sangat tinggi. Sementara itu, mereka akan mendapatkan gaji dengan nominal 10 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. 10. Teknik Pertambangan Jurusan teknik yang paling laris namun langka ini memang sangat dibutuhkan di pasaran, jurusan ini nantinya akan bekerja sebagai ahli pertambangan yang handal, baik di Indonesia maupun di luar negeri, lulusan yang satu ini nantinya akan mendapat gaji dengan nominal 11 juta rupiah hingga 32 juta rupiah. Demikian tadi video mengenai beberapa jurusan paling dicari dengan gaji tinggi, klik subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, like jika teman-teman suka dan share jika bermanfaat, sampai jumpa. Terima kasih.